8 Bahaya Minum Air Laut Bagi Tubuh Sekedar bermain air, berenang, atau menyelam di dalam laut adalah aktivitas yang menyenangkan dan disukai banyak orang. Selain dapat langsung berinteraksi dengan indahnya pemandangan laut, tetapi bisa juga menambah wawasan seseorang tentang kekayaan alam yang ada di bawah laut. Air laut mengandung banyak partikel tak terlarut, bahan-bahan organik, dan garam-garaman, diantaranya Klorida memiliki kadar tertinggi di dalam air laut yaitu sebanyak 55 persen. Natrium memiliki kadar tertinggi kedua di dalam air laut yaitu sebesar 31 persen. Sulfat memiliki kandungan sebesar 8 persen. Magnesium memiliki kadar sebesar 4 persen. Kalsium dan potasium masing-masing sebesar 1 persen. Senyawa lain terdiri dari senyawa florida, bikarbonat, bromida, asam borak, zat strontium, karbon dioksida, sulfur trioksida, dan oksigen. Seluruh senyawa yang ada di dalam air laut tersebut selama bertahun-tahun berinteraksi dengan partikel lain yang sifatnya mencemari air laut itu sendiri. Di mana hasil dari pencemaran tersebut adalah air laut terkontaminasi dengan berbagai bakteri, kuman, virus, atau jamur yang bisa menyebabkan banyak masalah pada tubuh manusia. Bentuk pencemaran yang dimaksud seperti Pembuangan limbah hasil industri, tumpahnya minyak bumi ke dalam laut, adanya kotoran dari berbagai hewan dalam jenis spesies berbeda, Terkontaminasi dengan keringat, urin, atau kotoran manusia, sampah-sampah organik dan non-organik akibat ulah manusia, dan lain-lain. Air laut yang telah terkontaminasi bahan kimia berbahaya akan terakumulasi dengan baik dengan sinar matahari. Reaksi dari air laut itu sendiri menjadi zat yang beracun yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dalam jumlah yang besar, maka akan mengakibatkan banyak masalah kesehatan. Ketika melakukan aktivitas berenang atau menyelam, usahakan tidak menelan air laut dengan jumlah yang terlalu banyak. Jika tidak sengaja meminumnya dalam jumlah sedikit, masih bisa ditoleransi karena masih aman bagi tubuh. Namun, apa yang akan terjadi jika terlalu banyak air laut masuk dalam tubuh manusia? Mual dan Muntah Rasa asin pada air laut melebihi rasa asin yang ada pada darah manusia. Jika terlalu banyak mengendap dalam lambung, maka tubuh akan menolaknya dengan merespon dengan cara mengeluarkan semacam gas pada lambung yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada jaringan perut dan pencernaan. Kondisi tersebut membuat seseorang mengalami perut yang sakit berupa mual lalu timbul muntah-muntah. Gagal ginjal Seseorang yang meminum air laut secara berlebihan, maka jaringan ginjalnya akan mengalami pengerutan. Terlalu banyak garam di dalam jaringan ginjal dapat menyebabkan ginjal tidak mampu lagi untuk mengendalikan cairan alami dalam tubuh sehingga fungsi ginjal menjadi terganggu. Jika keadaan ini tidak segera diatasi, maka seseorang dapat terserang gagal ginjal, kinerja ginjal akan berhenti secara mendadak. Kejang-kejang Terlalu banyak garam di dalam tubuh dapat menyumbat dan menghambat kelancaran aliran darah dan pembuluh arteri yang dapat memicu otak terserang ketegangan dan keram. Jika terus berkelanjutan, tidak segera ditangani secara medis akan menyebabkan kejang-kejang. Menyebabkan koma Seseorang yang mempunyai penyakit darah tinggi dan gejala struk sebaiknya hindari apapun aktivitas yang berhubungan dengan berenang di air laut. Penderita hipertensi dan struk dapat mengalami koma ketika jumlah garam masuk dalam aliran darah dan saraf-saraf tubuh. Garam dalam kadar yang berlebihan mampu menyumbat aliran darah dan mengiritasi dinding pembuluh darah sehingga seseorang dapat mengalami penurunan kesadaran, pingsan, koma, bahkan kematian. Keracunan Seseorang yang minum air laut secara berlebihan ketika melakukan aktivitas menyelam atau berenang, tubuhnya akan merespon dengan cara yang berbeda untuk menolak benda asing agar tidak masuk pada jaringan tubuh. Misalnya, garam-garaman yang telah terkontaminasi dengan berbagai bakteri. Seseorang bisa mengalami gejala muntah, kepala berat, dan pusing, tubuh limbung, tubuh demam, dan menggigil. Dimana gejala tersebut adalah indikasi bahwa seseorang sedang terserang keracunan air laut. Dehidrasi Bahaya minum air laut dalam jumlah yang cukup banyak dapat mengacaukan kinerja keseimbangan dan kestabilan zat yang ada di dalam dan luar sel tubuh. Garam laut bersifat mudah larut dalam tubuh manusia tetapi rentan mengiritasi jaringan tubuh karena bersifat mudah mengikat dan menyerap cairan tubuh manusia sehingga menyebabkan dehidrasi. Dimana dapat menyebabkan bibir dan kerongkongan kering, tubuh lemas, dan terserang sakit kepala yang berulang. Gerusakan jaringan otak Berenang di laut lalu tanpa sengaja minum air laut dengan kadar yang cukup banyak dapat membuat seseorang yang memiliki riwayat penyakit cedera pada otak dapat terancam kesehatan jaringan otaknya. Karena endapan garam masuk pada jaringan pembuluh darah menuju otak dapat menimbulkan peradangan di seluruh dinding pembuluh dan menyumbat aliran darah berisi oksigen ke arah otak. Kondisi ini menyebabkan seseorang mengalami kerusakan otak. Gangguan paru-paru Ketika menyelam pada kedalaman tertentu, tekanan udara dan gravitasi di dalam laut sangat mempengaruhi aktivitas gas yang ada di dalamnya. Hal itu membuat residu tubuh menurun lalu volume dalam darah di paru-paru justru meningkat. Selama berenang di kedalaman laut, maka sistem pernafasan manusia akan bekerja lebih keras untuk mengimbangi gaya gravitasi dan tekanan udara yang ada di dalam laut, yaitu sebesar 60%. Jika seorang penyelam meminum air laut tanpa sengaja dalam jumlah yang cukup banyak, maka sistem pernafasan terganggu dan mempengaruhi fungsi paru-paru, di mana tekanan jumlah garam yang masuk berpotensi mengiritasi jaringan seputar paru. Jika seorang penyelam mempengaruhi fungsi paru-paru, Jika seorang penyelam mempengaruhi fungsi paru-paru, Jika seorang penyelam mempengaruhi fungsi paru-paru, Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.